Akhirnya saya mendapatkan update Lollipop dari Xperia Z3 Compact saya ini adalah update Lollipop untuk Z3 Compact saya ini terlihat bagus, maksud saya ya kami menunggu untuk update ini selama lama dan akhirnya kami mendapat di sini hari ini adalah release ofisial dari Sony Sony Mobile dan saya mendapatkan update jadi apa yang berbeda dengan versi KitKat, ini adalah versi KitKat kita dapat melihat di sini, setting quicknya masih KitKat 4.4.4 kita dapat melihat di sini, dan di sini kita ada Lollipop kita ini adalah ofisial dari Sony Anda dapat melihat di sini, versi Android 5.0.2 saya dapat melihat di sini, saya tidak bisa bermain ini lagi, oke oke, mari kita lihat di device ini, dan apa yang berbeda dengan versi KitKat ini ini adalah versi Lollipop yang Anda lihat di sini, ini adalah versi KitKat dan ini adalah versi Lollipop yang Anda lihat di sini ini masih memiliki Sony UI saya maksud saya mereka memiliki user interface yang sama dan di sini seperti Sony UI seperti 4.4.4 KitKat dan di aplikasi ini terlihat sama tidak berbeda di sini saya dapat melihat di sini tidak ada yang berbeda di sini saya akan terlihat lebih -lain yang dapat melihat di sini tidak ada yang berbeda di sini apa yang berbeda adalah di navigasi di sini di panel resident ini memiliki Android yang sempurna Anda bisa lihat di sini jadi di barna status Anda bisa lihat seperti di AUSB atau Android yang sempurna dengan account penggunaan di sini shortcut to the setting dan untuk edit atau toggle kita punya baterai di sini dan clock jadi kondisi kondisi di top of toggle dan kita punya banyak toggle di sini seperti di pure Android di lollipop version ok di lokscreen Anda bisa lihat di sini kita punya notifikasi di sini dan kita bisa swipe tapi ini akan saya pikir ini informasi yang berbeda jadi kita bisa swipe itu tapi di notifikasi kita bisa swipe di kanan atau di kanan untuk untuk membuatnya menghilangkan ok kembali ke skrin ada Sony clock di sini dan shortcut to the camera seperti di Android yang sempurna Anda bisa lihat di sini atau hanya unlock dan swipe seperti ini di sini di sini kita punya shortcut to the font pad ini font pad like ok kembali ke manual gain font pad apa ini berbeda ini ini terlihat seperti OnePlus saya yang menggunakan Euphoria lollipop versi pasti dan lihat di sini ini sangat mudah sangat mudah saya pikir ya bisa lihat sangat cepat dan mudah dengan versi load dan masih ada kecil dari Sony Sony kecil seperti browser atau perkara lain saya tidak pernah menggunakan ini jadi bagaimana membuatnya bergerak oh seperti ini kita bisa minimis di sini atau tutupnya kita masih punya fitur ini dari Sony dan oke kita akan melihat fitur lain yang lain Sony punya oke kita pergi ke setting ini jadi ini setting dan kita bisa lihat di sini oke kita bisa fokus di sini kita bisa lihat kita bisa lihat Wi-Fi ini terlihat seperti tidak berbeda dengan Android kita bisa lihat kemudian konektivitas 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 kita bisa lihat kita bisa lihat eye aa ya ini ini Sony theme kita bisa lihat di sini seperti di KitKat seperti di versi terakhir versi terakhir wallpaper clock status bar icon ini sama ada sama future dengan versi terakhir oke jadi jadi ada sama ada sama seperti lihat di display ada X-Reality untuk mobile super 5 ini sama sama dengan versi terakhir kitkat versi oke jadi ini ada glove mode ya kita tahu ada double tap 2 oke saya akan setelnya ke kecil aa kalian bisa lihat jadi kita buat lebih besar oke mari ke ke storage ini tidak berbeda di sini It's so smooth, it's so smooth, smooth and fast, yes I mean there is no different with the previous version just it's looks like Sony doesn't make any difference with the pure Android so it's it's look like a combine of the Sony UI and the pure Android you can see they we still have the Sony user interface but we can feel the pure Android style okay so let's take a look to the camera this is the another important future it's look like same with this previous version but just it's have a material design just just it you can see what's different here it's look like same right take a look on here there is no different here this is on the kitkat and this is on the lollipop just we have a material design here we have more soft look on the lollipop version we still have the a lot of Sony application here like superior auto or the time safe we have 4k video here and background the focus yes it still have same feature with the previous version just the difference is just we have a material design on the new lollipop version i will use it in a couple of days and i will upload the some other the some review of this version of z3 compact